Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman para pejuang JPNS dan P3K tahun 2021 Semoga kita selalu sehat, semangat dan dikarunia rezeki yang berkah dan melimbah Amin Ada kabar gembira nih untuk kita yang tengah menantikan dibukanya seleksi pendaftaran JPNS dan P3K tahun 2021 ini Teka-teki kapan dibukanya pendaftaran JPNS dan P3K tahun 2021 ini mendapatkan titik terang Seiring dengan informasi yang selalu diupdate oleh BKN Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah memastikan bahwa rekrutmen JPNS dan P3K 2021 Akan dibuka pada akhir Juni 2021 Kepala BKN Bima Hariawi Bisana mengatakan bahwa pembukaan rekrutmen disertai dengan pendaftaran JPNS dan P3K Yang akan digelar secara bersamaan Nah jadi teman-teman untuk proses seleksi dari JPNS dan P3K pada tahun 2021 ini Dilaksanakan secara berbarengan atau bersamaan Sehingga pelamar hanya diperkenankan untuk memilih salah satu jenis saja Yaitu JPNS, P3K guru atau P3 non-guru Dan kita tidak diperbolehkan untuk memilih dobel Karena nanti jika ketahuan kita akan dideskualifikasi atau dinyatakan gugur Serta dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Walaupun tanggal rekrutmen JPNS dan P3K belum diumumkan Namun pelaksanaan rekrutmen tersebut diperkirakan akan berlangsung sebelum tanggal 30 Juni tahun 2021 Jadi kita tunggu aja teman-teman Semoga pemerintah dan BKN mendapati janjinya untuk segera membuka pendaftaran seleksi JPNS dan P3K Lalu kenapa sih pemerintah atau BKN sepertinya mengulur-ngulur waktu pendaftaran seleksi JPNS dan P3K tahun 2021 ini Nah jawabannya adalah karena kuota yang disediakan oleh pemerintah Belum tercukupi dengan adanya penetapan kebutuhan dari pusat maupun dari daerah teman-teman Karena hingga tanggal 13 Juni tahun 2021 ini Berdasarkan data dari Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Atau PAN-RB Total kebutuhan ASN tahun 2021 ini Dari pemerintah pusat maupun daerah sebanyak 1,27 juta lebih Sedangkan jumlah penetapan kebutuhannya baru mencapai 707.622 Jumlah penetapan kebutuhan ini terdiri dari guru P3K sebanyak 531.076 Dan P3K non-guru sebanyak 20.960 Dan CPNS 80.961 Rencananya tahun ini tahun 2021 ada 50 kementerian dan lembaga yang akan membuka rekrutmen dan 8 sekolah kedinasan Oke teman-teman itu tadi informasi yang bisa aku bahas dan aku sampaikan hari ini Semoga bermanfaat dan membuat teman-teman semakin semangat untuk bisa mendaftar dan belajar untuk mengikuti seleksi CPNS dan P3K 2021 ini Tetap semangat dan jangan lupa ikhtiar dan berdoa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!